Bawa kayu, namun ditemukan korban dalam kondisi tertidur, diambil dompet dan terasa panik disitu memukul pakai kayu tersebut Alam Warta KPTV, ada informasi Anda seputar Gepulau Salam, selamat pagi, salam sejahtera, sehat selalu bagi kita semua Yang saya hormati, saya beranggakan dekan-dekan dari Insan Press atau Media yang hadir pada pagi hari ini Jadi di kesempatan hari ini, Flores Hintang melakukan kegiatan press release tentang dua kegiatan, dua kegiatan pengungkapan kasus Yang pertama kita press releasekan untuk kegiatan pengungkapan kasus reserse kriminal Yang kedua reserse kriminal narkoba Jadi untuk reserse kriminal, reskrim sendiri, ada kemarin pengungkapan yaitu untuk kegiatan pelaporan polisi Kejadian di tanggal 31 Agustus 2021 Di mana pelaporannya pada pukul 20.30 Lokasi TKP di desa Seri Bintang Puskesmas, Puskesmas Teluk Sebu Kabupaten Bintang Itu telah terjadi kejadian pencurian dengan kekerasan Pencurian dengan kekerasan dalam hal ini masuk ke Undang-Undang Atau masuk ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 365 Ayat 1 dan 3 Di mana yang bersangkutan melakukan kegiatannya malam hari Dengan kekerasan mengambil beberapa barang Sehingga menimbulkan juga orang ini terluka Aksi yang melihat, yang mengetahui Kemudian anggota kami pun juga langsung mengarah ke TKP Dan melakukan kegiatan lebih lanjut Pengejaran pukul 2 dini hari sudah berhasil kita amankan Untuk tersangka Jadi tersangka ini ternyata memang ada kebekatan juga Kenal yang bersangkutan korban Namun karena satu lain hal Di malam hari itu ada niat untuk mengambil uang Ada niat untuk mengambil uang Dan yang bersangkutan sudah membawa beberapa barang Yang membawa beberapa barang dan diantar Diantar oleh beberapa orang kawannya Pada saat memasuk ke rumah Melihat yang bersangkutan korban ini sedang tertidur Panik Melihat ada pisau Sebelumnya itu yang bersangkutan korban ini tertidur Tersangka melihat ada pisau Berusaha mengambil dompet yang ada di korban sedang tertidur Karena terasa Dipakailah benda ini Dan salah satunya ada benda di sekitar yaitu Paru Sehingga menimbulkan luka Yang lumayan di sekitar kepala Jadi korban ini kita larikan juga Dalam perawatan di sekitar Di RSUD Di RSUD Kemudian Yang mengantarpun juga BAB-nya disini Rekan-rekan dapat melihat Ada sepeda motor juga Ada uang dari saku Ataupun dompet korban Kemudian ada yang dipakai untuk Melakukan pertama Yang bersangkutan mau mengambil dompet Kemudian Barang bukti yang dibawa oleh pelaku sendiri Pada saat masuk rumah Mungkin dengan congkel Dengan apa Kayu Dan untuk memukul korban Sehingga menimbulkan luka Luka yang cukup berat Di sekitar kepala Kita melakukan pengungkapan kurang lebih 5 jam Jam 2 Sudah kita amankan Dan sudah kita lakukan penyidikan lebih lanjut Ini yang kita lihat Di belakang salah satu tersangka Namanya I.R. Alias Joker Untuk Pelahiran Palembang Alamatnya di Desa Kelurahan Ilir Provinsi Sumatera Selatan Kalau disini Di Kampung Kerabat Masih satu desa juga Ini saya tidak sebutkan Lebih rinci Yang hanya Inisial dan Lokasi-lokasi Yang secara umumnya Untuk saksi-saksi Kita dapat 6 Dan penyidikan berlanjut Mungkin itu Rekan-rekan Untuk Kronologis Dari Pengungkapan Kasus 365 Ayat 1 dan 2 Untuk ancaman hukuman Pidana penjaranya 12 tahun Untuk Hanya untuk Mengambil uang Tapi karena Pernah bekerja Ada rasa Tidak suka juga Sakit hati Denda Sudah ada Itikat Sudah ada niatan Dengan membawa Salah satu barang Namun Di lokasi korban Dia mengambil Barang-barang tertentu Memang diniatkan Untuk Menyakiti korban Ya jadi Tidak hanya uang Kekerasan Dari sini pun juga Dilakukan dengan Motif sakit hati Terhadap korban Sejauh ini Dalam pemberita acara Kita sudah Dalami Yang memang Pernah bekerja Ada satu Permasalahan Niat yang pertama Untuk Mengambil barang Tapi melihat korban Dalam posisi Tau Dia pun ikut Menyakiti Sakit hati Terhadap Korban Ada Ada permasalahan Terlebih dahulu Ijin teman Sebelumnya Pelaku ini Sudah berencana Komandan Di sini Di antar beberapa orang Yang memang orang Itu tidak tahu Maksud dan tujuan Kalau melihat Posisinya Sudah merencanakan Sudah merencanakan Dengan Barang bukti pertama Yang kita temukan Membawa kayu Menyiapkan Untuk alat Peralatan Kepala Akibat pukulan Benda tumpul Mungkin Bagian sininya Tapi luka Luka sobek Tiga jahitan Dan Yang bersangkutan Sudah kembali ke rumah Ok Gantian 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 Tunggu Apateng Bawa Luka 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 Tangan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan kita dapat lakukan pengamanan terhadap tersangka ini di pukul 2 dini hari. Jadi sudah ada titik terang, tim pun juga ikut melakukan penangkapan pukul 2 ini. Pak, masalah korban dengan penangkapan ini memang sudah kalian kenal atau gimana Pak? Atau pernah itu sama-sama terlibatan kasus yang sama dengan si Joker atau gimana Pak? Baik, jadi untuk korban dengan Joker ini pernah bekerja bersama di satu tempat ini karena ada permasalahan yang menyebabkan kejadian ini. Jadi pernah bekerja bersama di satu tempat ini, di lokasi puskespas ini. Jadi di latar belakang ini di latar belakang ini permasalahan dan ketigasukaan. Ijinkan, masalah disenggalkan masalah mana? Untuk yang bersangkutan kita persenggalkan dengan pasal 365 ayat 2 ayat ke-1 dan ke-3 monat. 365 ayat ke-1 dan ke-3 dengan ancaman hukuman pidana penjara 12 tahun. Sampai jumpa di latar belakang ini. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.